Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadi Makarim mengatakan peleburan Kemen Dikbud dan Kemen Ristek adalah sebuah kabar baik untuk perguruan tinggi. Peleburan dua kementerian itu diakini akan mempermudah koordinasi serta meningkatkan kualitas riset tanah air. Nadi Makarim mengatakan riset dan teknologi merupakan suatu hal yang sudah ditekuninya sebelum bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Dengan kepercayaan yang diberikan, Nadiem optimistis dapat meningkatkan kualitas dan inovasi di perguruan tinggi, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Dia juga akan mendorong perguruan tinggi nasional untuk bekerjasama, melakukan penelitian dengan badan di bawah BRIN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kita meminginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Pak Presiden mengenai Merdeka Belajar dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21st century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia juga, di dalam riset, di dalam proyek-proyek sosial, di dalam magang, di dalam industri, dan berbagai macam pertukaran pelajar. Jadi ini merupakan suatu hal yang juga mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah pusat.